Poin kedua, bahwa ketika kita mengamalkan tajwid, kita pun boleh dengan sengaja menurunkan level bacaan kita sesuai situasi dan kondisi yang ada. Misal, ketika dalam majlis ada, majlis ada itu majlis riwayah, talakki, pengambilan sanada. Dalam majlisul ada, maka seseorang tidak boleh menurunkan level Al-Qurannya sedikitpun. Sebagaimana seorang guru, kalau bisa jangan nurunin level koreksinya. Ini dalam majlisul ada. Tapi, kalau kita baca sendirian, lagi tilawah tadarusan, atau baca di dalam sholat, maka kita boleh menurunkan level bacaan kita sesuai dengan situasi tersebut. Yang penting apa? Yang penting tetap menjaga kaidah tajwid dan tidak sengaja melakukan kesalahan. Jadi kalau ada tidak sengaja salah-salah sedikit, tidak masalah. Apalagi kesalahan yang tidak mengubah makna. Jangan mentang-mentang antum lagi semangat belajar tajwid, pas lagi sholat, banyak lahan khofi, banyak lahan yang tidak mengubah makna. Antum ulang-ulang itu ayatnya, itu tidak perlu. Duh, tadi kayaknya ada lahan, ulang lagi bacanya. Kayaknya ada lahan, ulang lagi bacanya, itu tidak perlu. Bahkan ketika tadarusan sendirian, tadarus-tadarus saja dengan kemampuan maksimal yang kita miliki, walaupun tidak setara dengan pada saat ketika kita talaki, enggak masalah. Memangnya boleh seperti itu? Boleh, selama tidak sampai jatuh kepada lahan. Dalilnya adalah amalan Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu'an. Abu Musa Al-Ash'ari, seorang qari di zaman Nabi, pernah membaca Al-Quran sendirian. Tidak ada yang mendengar. Kemudian, ternyata tanpa sepengetahuan Abu Musa, ada Rasul yang sedang mendengar. Ketika Abu Musa selesai membaca, Rasul bilang, Ya, ini Abu Musa. Abu Musa ini suaranya benar-benar seperti telah dianugerahi bagian dari senandungnya keluarga Nabi Dawud, saking enaknya. Mendengar perkataan Rasul ini, Abu Musa terperanjak. Eh, Rasul, enggak bilang-bilang, lagi nyimak bacaan saya. Nah, ini bahasa zaman sekarangnya begitu ya. Kok enggak bilang-bilang sih ya Nabi? Saya sedang menikmati bacaanmu. Terusin aja. Ya Rasulullah, lau kuntu alamu annaka kumta tasma'u kira'ati, lahabbartuhu laka tahbira. Kata Abu Salash'ari. Ya Rasulullah, kenapa enggak bilang-bilang kau sedang menyimak bacaanku, ya Rasulullah? Kalau aku tahu engkau sedang menyimak bacaanku, maka pasti aku akan lebih membaguskan lagi bacaanku daripada yang tadi. Jadi bacaan yang tadi, yang dipuji Nabi itu bukan level terbaiknya. Boleh diturunin sedikit. Kenapa? Karena bacanya sendiri. Cuma yang jadi masalah, level rendahnya Abu Musa, itu dipuji Nabi. Nah, level tingginya kita masih dikoreksi. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Tapi maksudnya begini, kalau kita lagi sholat, lagi tada rusan, udah jangan terlalu fokus di tajwidnya, tadabur aja. Dalami maknanya. Kalau kita niatnya latihan, tadribat, memang latihan, baru fokus di tajwidnya. Kata per kata, dipotong per kata, itu enggak masalah. Tetapi kalau lagi tilawah, memang zikir harian, jangan fokus di tajwidnya, sampai benar-benar enggak selesai-selesai. Begitu. Maksudnya seperti itu ya. Maksudnya demikian. Tidak masalah. Selama enggak sengaja kita ngelakukan kesalahan, udahlah kalau begitu saya berantakan aja, yang penting enggak gue memakna. Jangan begitu juga. Kita tetap jaga, tapi tidak sebagaimana ketika talaki. Enggak perlu terlalu metot juga, enggak apa-apa bibirnya. Seperti itu. Begitu maksudnya. Difahami insya Allah. Jadi ini dalilnya jelas. Wabih. Kenapa sih kok baca Al-Quran sampai begitu banget? Ada aturan yang ketat. Itu mungkin muncul di benak sebagian daripada kita. Sampai-sampai kayaknya, bacaan saya ini seolah-olah salah semuanya. Padahal sebetulnya bukan salah semuanya. Cuma kurang sempurna aja. Sekali lagi, selama tidak mengubah makna, tidak disebut salah. Makanya yang ngoreksi, jangan sebut salah. Para mentor juga ya. Kalau ada bacaan yang tidak salah, jangan sebut salah. Salah itu adalah kalau mengubah makna. Begitu juga kalau kita ngajar, apalagi ke anak-anak, ke emak-emak, ke abah-abah. Kalau ngajar, jangan. Salah pak! Dari tadi bacaan gimana? Salah terus dari awal sampai akhir. Akhirnya dia pulang. Pas di rumah, udah saya gak mau baca Al-Quran lagi. Kenapa? Bacaan saya salah semua atau cuma? Akhirnya begitu. Padahal gak salah semua. Cuma kurang sempurna saja. Makanya kalau ngajar orang tua, kalau ngajar orang yang sudah sepuh-sepuh, ketika selesai baca, jangan langsung dikoreksi. Puji dulu. Bagus! Tapi kurang sempurna. Begitu. Jangan kurang sempurna. Kurang. Kalau orang sepuh, jangan begitu beda. perlakuannya. Bilang aja, bagus. Agak kurang sempurna disininya sedikit. Nah, begitu. Kenapa? Karena orang yang sudah sepuh, datangnya saja sudah Alhamdulillah. Datangnya saja ke majelis, itu sudah Alhamdulillah. Begitu. Walaupun sekarang dikoreksi, minggu depan yang salahnya sama, itu lagi gak apa-apa. Itu sudah wajar. Sudah wajar. Kalau anak muda begitu juga, masa anak muda dikoreksi tiga kali? Tiga pekan? Tiga bulan? Kesalahannya itu lagi? Itu lagi. Belajar gak ini? Si muda gak belajar-belajar? Ada yang tersinggung? Alhamdulillah kalau ada yang tersinggung. Memang sengaja niatnya menyinggung. Harus belajar. Gak apa-apa. Pasti ada perubahan. Insya Allah. Seperti itu. Seperti itu. Ya Rahman. Ya Rahman.